Halo manusia-manusia berjaga, ketemu lagi sama Pak Lidu Santoso Seperti yang kita tahu, Microsoft sudah menerima banyak kekalahan selama bertahun-tahun terakhir Tapi tahun 2024 ini kayaknya akan jadi tahun yang istimewa buat mereka dan Xbox Kenapa? Let's go! Kayaknya sudah bukan rahasia lagi kalau misalnya Microsoft terlepas dari duitnya yang gede banget dan banyak banget itu Itu tidak pernah bersaing secara ketat dengan PlayStation selama paling kedua generasi terakhir Di Xbox One dia kalah telap dari PlayStation 4 Dan di Xbox Series juga penjualan hardwarenya juga kalah dari PlayStation 5 Data terakhir menunjukkan kalau at least dari hardware PlayStation 5 berhasil terjual sebanyak 3 kali lipat daripada Xbox Series Sepanjang tahun 2023 kemarin gitu Nah kita tahu kalau misalnya si Microsoft memang sedang tidak lagi pengen jualan hardware Dia lebih banyak jualan soal game pas Sebagai salah satu nilai jual utamanya Terus juga jadi ekosistem yang terus dia bose Dia pamerkan ke pabrik Berapa banyak user aktif dan segala macem Kita harus mengaku juga kalau Microsoft tidak berada dalam kondisi yang optimal Di tahun 2022 dan 2023 kemarin gitu Oke kita ketemu sama game kayak Starfield di 2023 Tapi tidak ada satupun dia menang award dari apapun Kecuali dari Steam yang lebih mirip Satir gitu Terus dia juga ngeluarin game kayak Redfall Dari si developer designer Yang ternyata tidak berujung sebaik yang dibayangkan Bahkan dijadikan lelucon dan dimaki Karena kualitasnya begitu buruk gitu Yang terjadi hanya setiap tahun hanya Forza saja Yang kayaknya berangsur-angsur terus membaik Dan bahkan dipuja-puji sebagai salah satu game racing terbaik di industri saat ini Nah di situasi kayak gini Membuat kita bertanya-tanya apakah semua investasi Yang sudah dikuatkan Microsoft untuk beli studio Dari Bethesda sampai Activision Blizzard sekalipun Itu memang worth it atau enggak gitu Kenapa perusahaan ini terus-terus harus menerima Kekalahan dari PlayStation yang duitnya sebenarnya enggak seberapa Apalagi sama Nintendo yang pasarnya memang spesifik gitu Nah berita baik ya Ini bukan sejenis prediksi Mau imlekkan tahun naga gitu Dari suhu plat Enggak kayak gitu Tapi ya ada potensi bahwa tahun 2024 ini akan jadi tahun yang manis Tahun emas dalam tanda kutip bagi Microsoft dan Xbox khususnya Sebagai tahun comeback mereka ngelawan PlayStation dan Nintendo Switch Enggak akan menang mungkin Tapi paling enggak tidak seburuk tahun-tahun sebelumnya gitu Nah kenapa? Gue akan jelaskan beberapa alasannya gitu Nah itu alasan kuali yang paling pertama adalah Finally setelah perjuangan sama satu tahun Microsoft akhirnya berkuasa atas Activision Blizzard Yang dia beli dengan nilai lebih dari 1 quadrillion rupiah itu Yang nilainya bener-bener gak main-main Ya sama saat terakhir kita harus lihat si Microsoft berjuang Menjelaskan argumen-argumen kenapa mereka tidak akan berujung memonopoli pasar Setelah akuisisi ini Apalagi terutama di pasar cloud gaming Dan akhirnya 3 region paling besar Amerika Serikat, UK, dan Uni Eropa Akhirnya memberikan izin Microsoft buat akuisisi Activision Blizzard Nah kenapa signifikan untuk 2024? Karena si Phil Spencer dikala itu di tahun 2023 kemarin Setelah konfirmasi akuisisi Dia bilang, ya kita memang gak bisa langsung masukin game Activision Blizzard ke Game Pass tahun ini juga Tapi di 2024 kita akan mulai ngelakuin itu gitu Jadi untuk 2024 Game Pass yang sebenarnya nilainya udah oke banget di 2023 kemarin Sekarang akan punya nilai yang bahkan jauh-jauh-jauh lebih berharga lagi Dengan masuknya game-game Activision Blizzard dimulai tahun ini Nah kita gak tau game-game apa yang bakal masuk Tapi kita tau kalau library-nya Activision Blizzard Itu banyak banget yang keren Dan semuanya hampir AAA Oke lah, dia gak usah masukin game terbaru Anggap aja dia masukin 10 seri Call of Duty terakhir misalnya Ke Game Pass Lu bisa bayangkan betapa banyak orang yang mau masuk ke Game Pass langsung Atau Dia gak usah masukin Call of Duty Dia masukin aja Diablo 4 Ke Game Pass untuk PC dan Xbox Game Pass misalnya Setelah akuisisi ini Gue yakin semua orang langsung berlomba-lomba masuk ke Game Pass juga gitu Nah dengan potensi Masuknya Game Activision Blizzard ke Game Pass tahun 2024 Itu membuat nilai jual Microsoft di tahun ini harus bilang Jauh-jauh-jauh menggoda dibandingkan sama tahun lalu gitu Dan ya pastinya gamer Xbox dan PC pasti akan berbahagia dan merasa Tahun ini tahun lalu mereka Kira-kira demikian Nah untuk alasan yang kedua ya Sudah pasti kita udah tau kalau Game Pass juga Sejauh ini Sejauh ini juga mulai cooperate game-game third party yang memang banyak ditunggu sama gamer gitu Nah untuk tahun 2023 ini misalnya ada dua game yang paling gue tunggu tahun ini Yang semuanya langsung masuk Game Pass di hari pertama Misalnya kemarin baru aja mereka confirm Kalau game strategi building kota dari si 11-bit studio Yang soal dunia post-apokaliptik penuh salju ending itu Force Punk 2 Itu akan langsung available di PC Game Pass di hari pertama rilis Ya which is lumayan mengejutkan dan lumayan keren Karena akhirnya ada kesempatan membuat main game ini dengan harga yang lebih murah gitu Terus game RPG gue yang lain juga misalnya kayak Yuden Chronicle Hundred Heroes itu juga udah confirm Akan masuk ke Game Pass PC Game Pass dan Xbox Game Pass di hari pertama rilis Jadi ya nilai jualnya itu sekarang udah bener-bener keren banget Karena dia udah cooperate banyak banget game-game yang hype-nya lumayan tinggi Untuk kali 2023 yang langsung mereka masukin ke Game Pass di hari pertama rilis gitu Menariknya di sepanjang tahun 2023 kemarin kita juga belajar Kalau Microsoft itu nggak langsung announce semua game yang pengen mereka bawa ke Game Pass Di hari itu juga Ada beberapa rilis yang jadi kejutan di sepanjang tahun yang tiba-tiba tidak pernah kita prediksi Tahu-tahu judulnya hype Hari rilis pertama itu langsung tersedia di saat hari rilis juga di Game Pass Jadi ya tahun 2024 kayaknya akan jadi tahun yang sangat menarik buat Game Pass kembali Karena memang jadi layanan utamanya Microsoft dan Xbox Dan ya Eluden dan Force Punk bisa dibilang Force Punk 2 bisa dibilang akan jadi awal untuk hype yang mengitari ini layanan Kira-kira gitu Nah juga ada satu tendensi yang lumayan menarik dari si Game Pass ini Seperti yang kita bicarakan tadi di soal terparti Kalau Microsoft juga sudah mulai menggoda-goda developer Jepang Jadi Game Pass tidak hanya soal game barat dan game indie doang Mereka juga berhasil mencuri hatinya banyak publisher Jepang sepertinya Untuk mulai meng-cooperate produk mereka ke Game Pass atau cuma ke Xbox doang dan ke PC juga nantinya gitu Sebagai contoh baru saja developer daerah 2024 diselenggarakan dan mereka berhasil Paling tidak mengajak Square Enix buat memperkenalkan seri terbarunya Legend of Mana Visions of Mana di event tersebut Yang memang gamenya tidak semewa Seven Rebirth untuk PS5 ya Tapi paling tidak mereka sudah berhasil mengajak Square Enix buat masuk ke event ini Dan dikasih highlight gitu Itu sudah semacam gesture yang oke banget dari Microsoft ke developer Jepang Hey kita bisa kasih lu highlight loh gitu ke pasar kita yang lumayan gede gitu Plus kita juga sudah confirm kalau misalnya Square Enix bakal keluarin Final Fantasy 14 Finally buat Xbox di tahun 2024 ini Jadi nilai jual platformnya bahkan jauh-jauh bahkan lebih menggoda lagi dibanding 2023 kemarin Apalagi sama expansion terakhir gitu langsung masuk ke dalam sana Jadi ya 2024 bukan lagi 2023 buat Microsoft Dengan developer Jepang yang sudah mulai kayak Persona 3 Reload First Day Masuk ke Game Pass segala macem Xbox finally punya dukungan yang benar-benar solid dari developer Jepang dan pabiesu Jepang Walaupun di Jepangnya sendiri masih belum laku konsolnya Gak terlalu laku dibandingkan Switch atau PS5 Paling nggak untuk gamer-gamer global Game Pass dan Xbox sudah mulai dijadikan rumah yang nyaman gitu Untuk orang-orang yang memang nungguin game-game terparti dari Jepang gitu Jadi ya First Punk 2, Aiden Chronicles Terus kita ketemu sama Fusions of Mana, Persona 3 Reload Dan nanti Final Fantasy 14 di Xbox Tahun 2004 adalah tahun yang menarik buat gamer-gamer gitu Nah alasan yang terakhir dan yang paling signifikan adalah Setelah proses investasi selama beberapa tahun yang tidak membuahkan hasil apapun Selain Forza Kembali Forza doang yang dia keluarin 2024 akhirnya jadi masa panen ya dalam tanda kutip Karena beberapa proyek dari developer-developer first party-nya Microsoft Akhirnya hampir rampung Nah di developer direct 2024 yang ya pada saat syuting ini berlangsung tadi pagi Finally kita ada informasi kalau paling tidak ada 4 buah game First party Microsoft yang akan keluar di tahun 2024 ini Sudah pasti kita adalah ketemu ARA ARA itu semacam game strategi ala civilization yang dibikin lebih kompleks dan lebih seru kayaknya Dimana lu bisa meraih kemenangan gak cuma lewat perang Tapi juga lewat research, lewat teknologi dan lewat sosial budaya juga Terus kita juga udah confirm kalau Hellblade juga akan keluar tahun ini Hellblade 2 di bulan Mei 2024 buat Xbox Series dan PC Dimana ya si Sana, Senua, bukan Sana siapa emang, Twice Senua, Senua bakal kembali beraksi dengan Ela yang baru Musuh yang baru dan yang pastinya dengan serangan-serangan psikosisnya yang Akan membuat halusinasi audio dan visual Tetap jadi nilai jawab utama Kita juga finally ketemu sama Avowed Avowed, Avowed RPG terbarunya Obsidian Entertainment Yang sejauhnya memang terlihat seperti Skyrim Versi Light Dimana lu bisa main action RPG, lu bisa nyesen quest, lu milih respon Hadapin konsekuensi, terus juga bisa dual wielding Satu magi, satu pedang, lu bisa ngelakuin itu Dengan visual yang kayaknya lumayan cerah gitu Gak segelap RPG pada biasanya gitu Nah kalau misalnya lu ikutin sepak terjadinya Obsidian dari Fallout New Vegas Terus Pilih of Eternity, lu tau kalau developer ini salah satu developer paling kawakan Untuk RPG Barat selain Larian Studio Jadi ada chance Avowed ini juga akan menjadi salah satu nilai jual Utama buat Xbox Series dan PC di tahun 2024 ini Dan yang paling terakhir, finally si Machine Games Dan Bethesda Bukan Bethesda ya, tapi dia di bawah Bethesda Akhirnya memperkenalkan gameplay perdanaannya si Indiana Jones Yang pakai mukanya Harrison Ford Tapi pakai suaranya si Troy Baker gitu Nah agak aneh memang kalau misalnya si Indiana Jonesnya Finally confirm kalau dia first person shooter Bukan third person shooter Ada third personnya ketika lu lagi traversal, lagi manjat Atau lagi berayun, lu akan ketemu sama kamera third personnya Gameplay sama first person Palingka kita ketemu sama sebuah adaptasi Indiana Jones Yang so far kelihatan setia, dia pakai cambuk Dia ada eksplorasinya, ada puzzlenya Pasti ada arkeologi yang lu mesti eksplore segala macam Terus ada musuh tentara Zerman yang Yang ya, dalam tanda kutip spesialisasinya mesin games Yang akan bisa lu hajar dengan tangan kosong Atau pakai cambuk dan pistol nantinya gitu Nah dengan kombinasi 4 buah game ini Di first party 2024 2024 ya, 4 game ini ya, dijanjikan ya Itu semuanya akan masuk ke Xbox Series Eh bukan, bukan, semua akan masuk ke Xbox Game Pass Dan PC Game Pass di hari pertama rilis Karena ini semua first party Sesuai dengan janjinya si Microsoft sebelumnya gitu Nah bayangkan ketika sebelumnya lu cuma ketemu Starfield yang eh Dan Redfall yang hmm Lu akan ketemu sama Indiana Jones, Hellblade 2 Terus juga ada arah-arah sih yang paling gue excited Terus juga ada avow juga buat penggambar RPG di 2024 ini Jadi ya nilai jualnya si Xbox Series dan PC Apalagi terutama layanan Game Pass mereka Langsung meroket dibandingkan 2023 kemarin gitu Jadi ya gue lumayan excited menunggu game-game ini Dan nikmatin dengan layanan, langganan yang biayanya murah mampu situ gitu Nah dengan kombinasi-kombinasi semua ini Dari masalah kalau misalnya first party mereka ramai tahun ini Third party mereka juga udah mulai masuk Game Pass itu Yang hype-nya gede kayak Eoden, First Punk Dan Persona 3 Reload misalnya Terus juga kita finally ketemu sama potensi activation Blizzard Akan masuk gamenya ke Game Pass Tahun ini Kombinasi-kombinasi membuat menurut gue pribadi Xbox Series dan PC At least buat Windows Store-nya si Microsoft Itu punya nilai jual yang jauh-jauh-jauh Lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 atau 2022 sebelumnya Kita gak lagi ketemu hanya Forza doang gitu Nah dengan posisi kayak gini gue berharap Finally Microsoft dan Xbox tidak harus menerima L terus-menerus Seperti tahun sebelumnya Semoga mereka bisa comeback tahun ini Tidak harus jadi pemenang sekali lagi Tidak harus jadi pemenang untuk kompetisi ini Tapi semoga subscribernya Game Pass mereka naik Semoga mereka paling gak bisa bersaing sama PlayStation 5 Yang terus terjual Kencang banget di banyak wilayah terutama Eropa Semoga mereka bisa ngalahin Nintendo Switch Yang katanya Iterasi terbarunya Bakal keluar tahun ini juga Dengan performa yang jauh lebih kuat gitu Ya menarik sih Tio pengen lihat kayak kira-kira Apakah semua strategi ini finally pay off Ataukah semua investasi yang udah dikeluarkan Microsoft Yang udah lebih dari 1 quadrillion rupiah itu Ternyata tidak ada hasilnya gitu Nah gue penasaran kira-kira pendapat lo gimana Apakah Microsoft akan comeback di tahun 2024 ini Ataukah semua hal yang gue bicarakan tadi Tidak cukup untuk Paling gak bersaing sama PS5 Ataupun Nintendo Switch Jadi 2024 ini Kira-kira demikian Oke guys Thank you See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax